Yoi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Aris Ghejo Di video gue kali ini seperti biasa Lagi di gue Ghe Red Nah kebetulan disini ada motor Customer mas Elvino makasih banyak udah Disini motornya untuk di review jadi ini Motor WR155 Concept daily jadi ya Nalpotnya masih standar Dan barang-barangnya masih kebanyakan original Jadi modifikasinya itu Modifikasi simple Dan budgetnya gak terlalu Banyak tapi motor enak liat Pokoknya ikutin terus videonya guys Sub indo by broth3rmax Yoi kita mulai Dari bagian atasnya dulu Untuk bagian atas Modifikasinya Masih bawaan original semua ya Belum ada yang dimodifikasi untuk bagian depannya Untuk bagian depannya WR155 ini Tahun 2021 Ini modelnya seperti ini Sandnya masih bawaan standar Dan lampunya pun masih bawaan standar Sparkboard depannya bawaan standar Stangnya masih original Jadi biar keliatan manis Ditambahin busa Pelindung jeduk Ada tulisannya Yamaha Jadi Kalian sama misalkan mau Busa kayak gini Digoibgeret ready Yang merek proteper Ataupun rental Tinggal Wadmin aja Biar keliatannya Resing-resing dikit Pakein proteper Ataupun rental Untuk bagian body Full Masih bawaan standar Strippingnya juga Masih bawaan originalnya Dan sparkboard belakangnya Masih dipakein Bawaan originalnya WR155 Cuman ditambahin aja Ini grip handle Bawaan dari Scarlett Jadi ini buat Kita ngangkat-ngangkat Misalkan kalian semua Lagi di parkiran Mindahin Gak perlu megang-megang sini Ataupun yang lain Scarlett udah nyiapin Untuk WL CRF Ataupun KLX Jadi kalau misalkan Motor kalian di parkiran Ataupun dimana Mindahinnya gampang Tinggal angkat Grip handle-nya aja Sebenernya sih ini Manfaatnya buat terabas Tapi buat supermoto Juga enak Looknya oke Dilihat Dan fungsinya juga enak Kita lanjut ke Bagian depannya Untuk bagian Wheel set depannya WR155 Warna black ini Wheel setnya dipake Warna titanium Bawaan dari Scarlett Ukuran depannya Ini 300 Dan jari-jari Dia pake Jari-jari Scarlett Warnanya ini Black Dan setelannya Warnanya gold Jadi goldnya ini Buat pemalis ya kan Tromolnya Dia pake tromol CNC Bawaan dari Scarlett Ini full Wheel setnya Bawaan dari Scarlett Untuk bannya Dia pake ban Maxxis Pictra Ukuran depannya 120x70 Pas banget Buat kalian semua Yang pake WR155 Juga akan mau pake Dibikin supermoto Ukuran wisat depannya Kayak gini Udah pas Untuk WR155 ini Piringan depannya Masih bawaan originalnya Lebih baik sih Menurut Mamang Kalau lebih keliatan gambot Diganti Outermarket Lainnya Seperti Scarlett Ataupun Torse Dan merek lain-lainnya Itu lebih keliatan gambot Dan pengeremannya Biasanya kalau diameter Piringan lebih lebar Itu lebih pakem Untuk bagian depannya Itu aja Yang udah dimodif Terus Untuk bagian Sebelah kanannya Masih bawaan original Semua ya Nggak ada yang dirubah-rubah Sama sekali Kita lanjut ke Bagian Belakang Untuk bagian belakang Wheel set belakangnya Sama warnanya Seperti warna depannya Kan Ukurannya aja yang beda Untuk pelaknya Ukurannya 350 Dan Bannya ini pake Ukuran 140 Per 70 Bawaan Dari Maxxis Piktra Jadi satu set kembangnya Sama Jadi biasanya itu Modifikasi Supermoto Apalagi terdipaketan Biasanya itu Wheel setnya Kembangnya pasti sama Dan ukurannya Ukurannya aja yang beda Merknya tetap sama Jari-jari ikut sama Pake jari-jari Scarlett Warnanya black Setelan warna gold Dan romolnya pake CNT Warna black Yang dibedain di motor ini Gear-nya Itu gear-nya Udah diganti pake Bawaan dari Scarlett Warnanya gold Dan rantai juga warna gold Jadi gear-nya ini Bawaan dari Scarlett Ukurannya ini 5-4 Belakangnya Dan depannya 13 Jadi kalo WR155 ini Untuk ukuran segini sih Menurut Mamang Buat Supermoto Napasnya masih panjang ya Napasnya masih panjang Terus Giginya Karena kan 6 Jadi gak kayak Motor kelek Ataupun CRF Jadi kalo kelek Ataupun CRF Dikasih gear segini Buat harian Itu biasanya Napasnya cepet habis Tapi kalo WR155 Enggak Ya Walaupun dikasih gear Ukuran 5-4 Nah pasnya tetep Masih panjang Kalian semua buat Daily Ataupun buat hari-harian Daily sama harian Sama aja Untuk rantainya Dia udah diganti juga Rantainya pake Rantai TK 428H Jadi biar keliatan manis Gear sama Rantainya Warna gold Nyambung ke Jari-jari Setelan jari-jari Yang warna gold Itu aja sih Yang berwarna gold Di motor ini Dan untuk kenal poten Masih bawaan Standarnya Niat undernya Nggak mau diganti Emang Biar dia ramah ringkungan Dan Nggak Tentangkap polisi Dia ngomongnya Tapi Lebih enak Kalo misalkan Kenapa tuh diganti Itu aja videonya Makasih banyak Yang udah nonton Pokoknya Estimasi motor Estimasi motor ini Itu modifikasi Seperti ini Kisaran 6 jutaan Udah Bisa Modifikasi Seperti ini Misalkan Minim budget Ataupun budget Belajar Bisa pake Tromor originalnya Cuma beli Pelaknya aja Pakein pelak rosi Ataupun pelak Yang Setara Harganya Seperti rosi Oke Makasih banyak Yang udah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa juga Banyak di Goibirate Assalamualaikum